I could stay like this, forever following Halo semuanya, kembali lagi di channelku Kali ini aku pengen berbagi pengalamanku ya Waktu aku jalan-jalan di London Soalnya ini special request dari adekku ya Yang di Jepang, namanya Edo Halo Edo, gimana kabarmu di Jepang? Ini permintamu aku udah kabul ini Aku bikin sharing tentang jalan-jalanku di London Dan buat yang lain ya, yang belum pernah ke London Mungkin ini ya, apa ya Buat pengetahuan aja ya Siapa tau kalau kalian ke London Ceritau tempat-tempat mana yang bagus gitu Nah, kita itu Kita berkunjung di Yang namanya kalau London itu Kamu terkenal sama Big Band gitu ya Yang ada jam dindingnya itu yang gede Yang paling gede Yang biasa yang deketnya Biasanya kalau di berita-berita itu kan Buat berita itu Yang Westminster itu building yang tempatnya menteri-menteri gitu kan Kayak kabinet-kabinet gitu Nah, udah gitu kita juga jalan-jalan ke British Museum gitu Terus disitu juga banyak ya Klip-klip yang aku share Apa sih ada apa aja sih yang ada di British Museum itu Nah, udah gitu kita juga jalan-jalan sekitar Apa itu tempatnya Yang namanya Buckingham Palace Palace ya Yang tempat tinggalnya Ratu Inggris Tapi aku Belum pernah ketemu Ratu Inggrisnya Kayaknya kalau ketemu orang penting itu Harus bikin appointment dulu ya Sudah gitu Di dalam ini juga kita Jalan-jalan ke Apa itu namanya ya Kayak yang ada Prajurit-prajuritnya kurang tahu sih namanya apa Tapi Itu kayak bangunan gitu Khusus di Inggris Yang ada prajurit Inggrisnya gitu Nah, udah gitu Kita juga jalan-jalan Kemana lagi ya Ya, keliling kota Inggris Disitu banyak deh Kenangan-kenangan yang mungkin ya Bisa berguna Buat kalian yang pengen ke London ya Yang belum pernah ke Inggris Ayo, main ke Inggris Main ke London ya Jangan lupa kalau ke Inggris London itu tempatnya sangat bagus Kita disini naik kereta ya Dari Newark North Gate Rail Station ya Dan jarak tempuhnya Sekitar 3 jam ke London Ini jamannya masih muda Aku suka selfie-selfie ya Hehehe Woklum Gak lupa kayak mangin Sudah sampai London nih Tuh kan ini big wheel-nya ya London Eye Kalau kita bilang Ini suamiku Nah, ini juga masih suamiku lagi Nah, itu siapa itu? Kayaknya kenal deh Nah, ini mereka berdua Ini Max belum lahir ya Jadi Max gak ada di Ini, di foto-foto ini Tuh London Eye-nya Bagus ya Ini kita nginapnya di Premier Inn Dekat sini nih Dekat London Eye Tuh kan banyak orang nyeberang Rame banget itu London Selfie dulu Nah, ini anakku pura-pura takut ya Kita lagi di big wheel-nya itu ya Sayang lagi hujan nih Jadinya agak mendung ya Ini kalau kita lihat dari atas Nah, aku dalam big wheel-nya ini ya Yang satu lagi Tuh hujan Jadi agak blari-belari ya Di kamera Gak apa-apa ya Nah, ini pemandangan dari atasnya Big Ben itu Yang bas monster itu Nah, ini yang dibilangnya London Bridge ini London Bridge Nah, gelap Agak gelap Susah ambil gambarnya Kalau lagi ini Lagu mendung Bukan bagus pemandangannya Dari atas ya Ini suamiku lagi Bangung aku ambil foto Foto lagi Pokoknya Foto lagi Dan foto lagi Ini switch fit Ini anakku nih Mungkin masih Gak seberapa tinggi Dibanding sekarang Itu dulu baru drama Berumur 8 tahun ya Ini kan Dampakan yang lalu Sekarang udah sama gedenya Kayaknya gedean dia deh Daripada aku sekarang Ini selfie lagi Nah, ini Si Shrek ya Selfie dulu Nah, aku ini lagi di Cinema ya Odeon Nonton film Sama anakku Joshua Film anak-anak sih sebenarnya Tapi oke sih Nah, kita lagi di Jalannya ke Mana ini ya Dekat-dekatnya Trafalgar Trafalgar Square ini ya Ini jalan-jalan sama Suamilah Sama anak Ngertinggal ya Ini suamiku masih kuat ya Hindung Joshua Buat kenangan ini Nanti kalau udah gede Kalau mereka gak cocok Ingat nih Dulu kecilkan di Gendong-gendong ya Kan Sangat tinggi banget kan Ininya Trafalgar Square ini Yang kayak Kalau di Indonesia Kayak Mona sekali ya Ini aku lagi Coba video sendiri Tapi susah dulu Jamenya aku Gak bawa selfie stick Ini lupa Gak kayak sekarang Kemana-mana Bawanya DJI Osmo Nah, dulu Masih Belum tahu Youtube-youtube ya Masih Ngabur ya Masih asal-asal Yang penting Punya foto gitu Ada kenangan Kalau tahu Jadi Youtube Gini Udah aku Ambil video Nih Waktu aku Kesitu Bawanya selamat menikmati ini orang itu lihat di belakangnya Joshua ngapain juga nih joget-joget ngamur ya kayak gak ada tempat lain aja apalagi sebenarnya action nih di video kita foto-foto lagi ya ini anakku ini London ya tempatnya begini walaupun mendung-mendung ya tapi ya bagus ini waktu masih belum punya anak aku di AC agak ya gimana gitu nah ini juga tuh pokoknya di London nah ini dua jarinya ini ya sering nunjuk itu dekatnya National Museum itu aku tadi ya masih pecisilan sama anakku yang gede nah ini tadi masih di Travel Girl Square lagi nih indah ya nah ini kayak di kalau di Indonesia tuh kayak Monas ya atau kalau yang di Makau itu kayak Makau ini yang tengah-tengahnya itu loh dan malu ya ini aku seneng ya kalau set foto-foto lama gitu ya seneng ini anakku masih pendek sekarang sudah sama gedenya sama aku lebih tinggi kayaknya sekarang nah ini kembalinya lagi nih jalan lagi lewat ini ya lewat bikini lewatnya sebatannya ini ya ini deketnya London akhir itu tadi ini mainan funfair ya sama Joshua ya ya dia akan suka tuh yang kayak main-mainan untuk anak-anak itu buat anak-anak sih buat anak-anak gede tapi ya begini hal gitu nah ini di Big Band ya yang ada jam dindingnya gede nah ini di bestmasternya ini aku tuh hehehe gemuk ya tapi ya inilah aku pengen pamer lah pamer share gini memang udah ini kan aku di Big Band jadi aku nggak bohong ini aku udah pernah ke Big Band nih gam nah aku ikutin gayanya nih patung nih tapi ya kita siap gelap aja ya nih niru-niru gayanya tapi nggak bisa dulu aja temen w w w w w w w w nah ini yang aku bilang ini para prajurit itu ya prajurit soldiernya Inggris ya ini gede banget sih tempatnya sebenarnya cuma ya kenaku tuh pengen foto-foto aja jadi enggak begitu konsen ya udah agak capek juga jalan-jalan ini ada bom apa namanya sini kayak gitu ya buat terang gitu ya ini foto sama sojanya nih gua gak takut sama kuda ini sebenarnya ini sama prajuritnya serius banget ya buat foto ini juga hujan sih kita payung ya ini nah ini nih pakai nampalas ya tempatnya kuenya Inggris ya tinggalnya disitu aku enggak sempet kesitu soalnya kuenya nggak ngijinin kali ya kalau kesitu nah kita ini sekarang di British Museum ya British Museum ini museumnya gede banget very apa very big ya nih selfie dulu sebelum masuk nah ini ini di dalamnya ya di dalam British Museum foto-foto dulu sebelum ngeliatin barangnya ya Nah ini liatin tuh kan kayak roda buat ini Halo apa sih itu dokar ya ini agak serem nih kayak di film-film ini barang-barang kuno semuanya di sini ya lihatin satu-satu ya nek-nek sih sebenernya hai 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 ngeliatin ini semua ya bayangin coba jaman-jaman dulu gitu gimana mereka bikinnya ya peralatan-peralatan kuno gitu yang mereka pakai dari segala negara ini sebenarnya ini gimana padahal jaman dulu itu enggak ada loh teknologi kayak kayak sekarang ya banyak mesin ini nih pisau nya kali ya apakah ini kayak jaman ini loh ini ini kayak surat wasiat kali hahaha ini mayat ya, mayat dari orang Egypt itu di Aretik ini juga orang Egypt, ini teknologi mereka lebih bagus daripada negara lain ini orang orang-orang peti matinya begitu jangan dulu kali ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati